Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel 3412UF Channel Tools Di video kesempatan kali ini Saya ingin mereview Hull saw Yang kita bisa gunakan Untuk melubangi PVC ataupun triplex Dan kayu Oke sebelum lanjut videonya Jangan lupa tekan subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan Dengan update video selanjutnya Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Ini dia alatnya Untuk tampilannya Ini berwarna kuning Dan ada list warna merah Terus untuk mereknya sendiri Ini merek Bison Dan disini ada gambar Bison Dan ini 16 piece Set Hull saw set Disini juga ada logo Bison Bison Terus untuk Size atau ukuran Hull sawnya Ada 19 22 29 32 38 44 51 64 76 89 102 Dan 127 Dan ini 2 piece Airboard Kita mendapatkan 2 piece Airboard Dan 1 piece Hexkey Atau kunci Untuk membuka Mata boardnya Oke bagian bawah juga Sama Bagian atas sama Untuk bagian belakang juga Semua sama Oke Terus Kita buka Boxnya Nah untuk tampilan boxnya Disini Ada semacam sticker juga Ini juga menjelaskan Ada 16 piece Dan set Hull saw set Untuk materialnya Ini plastik Dan ada Dan motifnya Diberi agak Kasar Oke langsung kita buka Oke Yang pertama kita Dapatkan Disini Ini Untuk Nah ini untuk Pelubangnya Ini ada Sudah ada mata board Yang bisa kita sembungkan Hull saw di bagian atasnya Disini ada Draht Dan khusus yang Ini Ini untuk Hull saw yang ukuran Besar Yang bagian sini Oke selanjutnya Ini untuk Penyambungan Mata Hull saw yang Ukuran yang kecil Untuk yang ukuran kecilnya Ada di bagian sini Sudah dipisahkan Terus ini Adalah pengunci Untuk mata Hull saw yang Ukuran besar Agar Hull sawnya Tidak berputar Pada porosnya Ini berfungsi Ini sangat berfungsi Untuk Pengemburan Nantinya Terus kita Mendapatkan Kunci L Ini digunakan Untuk Penggantian Mata board Ketika kita Ingin Menggunakan Hull saw yang kecil Kita bisa Memindahkan Mata boardnya Nah ini Beberapa Ukuran Hull saw yang Ukuran besar Oke Sebelum Mengetes Mengabor di Kayu Kita pasang dulu Mata Hull sawnya Oke di bagian sini Kita buka dulu Dreadnya Terus Kita pilih Mata Hull sawnya Disini Kita pilih Ini terlalu Kecil ya Kita pilih Kita ambil Ukuran yang Tengah saja Kira-kira Ini Oke Terus kita Pasang Baut Penguncinya Kira-kira Seperti Ini Hasil Pemasangannya Setelah Sesudah Terpasang Kita bisa Sambungkan Di Kepala Board Oke Kita lepas Kita ganti Yang ukuran Yang Paling Besar Yaitu 127 Millie Nah ya Disini Ada Dua lubang Kita pake Pengunci Yang Ini Oke Setelah Pas Kita Masukkan Taburnya Oke Lalu Kita Kunci Kembali Menggunakan Bautnya Oke Oke Kira-kira Seperti Ini Pemasangannya Untuk Yang ukuran 127 Millie Selanjutnya Kita coba Mengganti Mataburnya Untuk caranya Disini Ada lubang Kunci L Kita masukkan Dan paskan Setelah itu Putar Berlawanan Arah Jarunjam Sampai Bawa taburnya Itu Longgar Nah Di bagian Sini Kalian Bisa Lihat Ada Semacam Tempat Untuk Pegangan Bautnya Ya Oke Kita Lepas Kita Pasang Kembali Baut Penguncinya Oke Kita Simpan Kita Ambil Yang Ukuran Kecil Untuk Mata Holso Yang Kecil Ya Disini Juga Ada Lubang Kunci L Kita Masukkan Kita Longgarkan Dulu Agar Mataburnya Mudah Masuk Terus Kita Paskan Dengan Mataburnya Setelah itu Kencangkan Seperti ini Oke Dan kita Coba Mata Holso Yang Kecil Ini Oke Kita Masukkan Baut Penguncinya Oke Nah Seperti Ini Tempilannya Oke Langsung Langsung Saja Kita Coba Untuk Mengabor Triplex Menggunakan Holso Ini Berikut Cuplikan Videonya Selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di next video selanjutnya bye